Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa Yang pertama stand up comedy kita yang terakhir tadi Yang kedua adalah putra asli NTB Asal dari kota Bima Dari tiga suku besar yang ada di NTB NTB ini sukunya ada tiga terbesar Suku Sasak di Pulau Lombok Suku Sumba di Pulau Sumbawa Dan Suku Mbojo di Bima Kita panggil Mas Gunawan Sila Selamat datang Mas, Assalamualaikum Selamat datang kembali Nah, kalau tadi Silahkan duduk Mas Kalau tadi ada Mas MR Mustafa Ramdhani Sebagai seorang stand up comedy Saya panggil kembali Pak Haji Mustafa Ramdhani Kenapa Haji? Assalamualaikum Pak Haji Masih bau malaikat nih Hati-hati Hari ini, malam ini Saya cuma punya dua pertanyaan saja Untuk mereka berdua ya Tapi jawabannya kayak Pak Atto tadi Satu slide ngomongnya dua jam Mbak Deli boleh Intinya Saya akan pertama Saya gak usah dikenalin ya Atau kok saya kasih highlight aja Mas Gunawan Ini tinggalnya di Batam Tapi hasilnya Bima Mas Betul ya Dia baru saja Menandatangani kontrak Kerjasama dengan Perusahaan Rusia Senilai 1,01 miliar dolar Kalau dirubahkan berapa? Tepuk tangan untuk beliau Pada tanggal 31 Juli kemarin Kira-kira sebulan yang lalu Itu kalau dirubahkan Itu senilai 15 triliun Lihat orang asli NTB Bojo Tapi tinggalnya di Batam Betul Mas ya? Oke Tetapi ternyata Ketika saya tanya-tanya tadi Mas itu cuma bonus Bayangkan itu cuma bonus Yang tidak disangka-sangka Nanti dia biar diceritanya Jadi itu bukan yang batangannya Benar Mas ya? Nah itu Itu cuma bonus yang tidak disangka-sangka Saya kenalkan lagi Nanti Mas Pak Haji Mas Haji lah ya Masih muda Mas Haji Mustafa Ramdani Ini juga Mendapatkan investor dari Mitsubishi Mas ya Mitsubishi Chemical Jepang Ini memang dari dulu spesialis Jepang Tapi orang asli Boyolali Asli orang Boyolali Kemudian mendapatkan investor dari Jepang Dan kita akan Menanyakan kepada kedua mereka Cuma dua pertanyaan saja Yang pertama Bagaimana proses mendapatkan Investor itu Persiapannya Yang kedua adalah Apa pesan-pesan Buat teman-teman Supaya Investorable Investorable Tapi dalam lingkup Bisnis kita Dalam lingkup Bisnis kita dulu Inspirasinya itu Yang akan kita Kita ambil Jadi kan kita punya ukuran Sendiri-sendiri Allah sudah menggariskan Rejekinya masing-masing Nah Kalau levelnya kita Kira-kira kepada siapa Dan bagaimana Kepatasan yang harus Dibangun Yang pertama Saya persilahkan mas Gunawan Untuk bercerita Nanti ada beberapa slide-nya Silahkan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Berdiri saja Seperti Mas Ananto bilang Saya Hasilnya Bima Cuma Sudah Tiga puluhan tahun Mungkin saya sudah tinggalin Bima Dan Kontos saya disini Tinggal disini Di Mataram Jadi Hampir Sebulan sekali Atau Saya kesini Jadi Kemataram Ada waktu Saya pasti kesini Minimal Untuk ketemu ibu saya Atau Apa ya Memastikan Isi kulkasnya Tetap ada Jadi Tugas saya itu Datang Lihat isi kulkas Kalau udah kurang Kayak gula Sama macam Yaudah saya belanja Baru besok Saya balik lagi gitu Jadi Itu baga saya sering ke Lombok Disini Tinggal ibu saja Jadi proses Apa dia Proses bagaimana Mas Gunawan bisa Sukses story Bagaimana bisa Mendapatkan investor itu Oke Jadi Sebenarnya Ini Kita mau Dari 2010 2011 Sebenarnya Kebiasaan Di Kita Itu Menempatkan Apa sih tujuan Nantinya gitu Maksudnya Perusahaan ini mau kemana Jadi Saya juga berharap Teman-teman juga sekalian Ketika bisnis kita bikin Tentukan aja Tujuan setinggi-tingginya Kita punya plan Cita-cita Misalnya keinginan Bahwa Suatu saat Bahwa The Of Indonesia itu Bisa Gak hanya Di Indonesia Tapi keluar Kita punya partner Keluar Itu Berapa Tahun 2010 2011 Yang lalu Jadi Sudah lama Nah Cuma Baru sekedar Ngomong doang Artinya Bahwa Keinginan itu ada Semakin ke sini Kita mulai Mulai Siapin Yang mulai Serius kita siapin Sebenarnya Tiga Empat Tahun Tiga tahun Belakangan Jadi Kita mulai Mentahkan Bahwa Perusahaan ini Kalau Tidak Naik kelas Atau Dobrak Tembok Akan begini Aja Jadi Kalau udah begini Tinggal nunggu waktunya Turun aja Jadi Salah satu Yang Yang Apa Reminding Dari yang Dulu Yang 2011 Yang kita ini Bahwa Salah satunya Untuk bisa Naik adalah Dobrak Tembok Jadi Gak ada jalan Itu kita mulai Siapin Kemudian Artinya Kita siapin Proses ini Saya Sama istri saya Siska Berbagi tugas Bahwa Saya di depan Istri saya siapin Di dapurnya Saya di depan Kemudian Langkah berikutnya Adalah Bahwa Kita cari Siapa sih Yang bisa Kita aja Discuss Disini Ada Pak MR Jadi Karena kita B2B Bisnisnya B2B Jadi kita Cari yang B2B juga Itu Jadi Kita selalu Ngikuti Pak MR Atau Yang lain Kayak Sandi Uno Atau Teman yang Apa Setia segala macam Tapi Itu buat Referensi kita Tapi Kita harus Milih Siapa Yang Lain Lain Ini kita Yang bisa Dobrak tembok Gitu Saya waktu itu Melihat Sosok Yang masih Wicat Untuk Membawa Dobrak tembok Jadi Saya milih Satu Dan saya baharu Teman-teman juga Sekalian Pilih Satu Yang bisa Jangan pilih Terlalu banyak Karena Ya referensi bisnis Yang berbeda Owner yang berbeda Dengan bisnis Berbeda Kalau kita Ambil semua Itu bikin Bisnis kita Gak tau arah Mau kemana Gitu Jadi Pilih satu Yang kira-kira Bisa Bawa kita Mendobrak Tembok Untuk bisa Lebih besar Jadi Waktu saya pilih Banyak Belajar Banyak Menimba ilmu Mas Wicat Kemudian Pak MR Dan lain-lain Nah dari situ Kita mulai siapin Apa aja sih Gitu Dari Menyiapin Betulin Masalah Perangkuangan Karena Yang jadi Apapun Bisnis kita Sebenarnya Sebenarnya Untuk Investor Bisa masuk Atau siapapun Itu adalah Apapun Bisnis kita Jadi Laporan Keuangan Kemudian Legalitas Ini yang penting Dua ini Apapun Bisnis kita Kita bisa tumbuh Kemudian Etika bisnis Dari dulu Dari Saya mulai Bisnis yang Punya legal Itu 2004 Sebelum itu Saya gak ada Legalitas Jadi Bikin Bikin Banker juga Diliar Gitu aja Tapi 2004 itu Saya mulai bikin Legalitas Bisnis yang legalitas Jadi mulai dari situ Selain dua itu Etika bisnis Itu yang kita jaga Jadi ketika Misalnya Kita main B2B Ketika teman saya Ada Masuk di Suatu perusahaan A Kemudian Kita Saya Melihat disitu Ada teman saya masuk Saya gak akan pernah Masuk ke situ Kenapa Itu ada teman saya Yang paling bisa Ada support Apapun ceritanya Saya gak akan masuk Walaupun Saya punya Keahlian lebih Daripada dia Nah Etika bisnis Itu yang kita jaga Yang Secara tidak langsung Akan membuat Mental kita itu Jadi Lebih enak Itu Etika bisnis Kita Lakukan secara sehat Itu Akan memudahkan Rezeki kita Sebenarnya Jadi Itu yang kita jaga Jadi tiga tahun Belakangan Itu kita siapin Apa aja Kemudian Kita mulai Mendekati Persiapan untuk Restorak Restorak Perusahaan Dari Memperbaiki Walaupun Ya tetap aja Namanya Di skill up Ditarik secara Agak paksa gitu kan Kita harus Nyiapin Memang harus Nyiapin semuanya Dari SDM Kemudian Gimana Menjaga Kestabilan Bisnisnya Di sisi lain juga Kita harus Menyiapkan Cash Duit Yang untuk Restorak Karena Itu salah satu Cara untuk Nimbus tembok nih Gitu Nah setelah ini Proses Kemudian Menjaga Kestabilan Bisnis juga penting Supaya ini tetap Sehat Di sisi lain Restorak Mulai Jadi Pajak itu Mulai dibenahi Kemudian Kekurangan pajak Kemudian laporan keuangan Dire audit lagi Walaupun Biayanya mahal juga Nah tapi karena Kita tujuan Jangkapan Tujuan ini adalah Bahwa Orang bisa masuk Supaya perusahaan kita Bisa berkembang Kita harus lakukan itu Nah itu yang Kami lakukan Dasarnya tetap Dua itu Keuangan dan legalitas Oke kasih tepuk tangan Untuk Mas Gunawan Kita ngobrol Ngobrol Mas sambil duduk Sambil duduk boleh Poinnya itu ada Dua atau tiga tadi ya Pertama adalah Laporan keuangan Legalitas Dan etika bisnis Itu yang Tiga ini yang Mengantarkan Sebagai fondasi Dasar Untuk menarik Investor Selain yang Teknis-teknis Tim modal Dan stabilitas Dalam revenue Nah Boleh ceritakan Gak mas Apa yang Terjadi Antara Mas Satu lagi tadi Tadi ada Dengar mas Wicak ya Harus Berkolaborasi Atau Dengan orang-orang Yang memang Sudah ada disitu Itu ceritanya gimana mas Jadi Untuk membuka link Buka itu Kita perlu Perlu orang-orang Yang bisa Bisa Membimbing Jadi memang Mentor atau Partner Mentor Partner Oke Jadi Itu yang kita Saya pilih Salah satu Yang adalah Jadi Salah satu Yang adalah Mas Wicak Disini Jadi boleh ditambahkan Selain legalitas Laporan keuangan Etika bisnis Dan mentor Jadi mentor itu Juga punya potensi Untuk menjadi Partner Oke Jadi ada Empat fondasi Dasar Untuk bagaimana Kita Supaya Eligible Untuk mendapatkan Investor Dari cerita itu Mas boleh ceritakan Apa yang terjadi Dengan Mas Mas Gunawan Dan investor Yang dari Rusia dan Azerbaijan itu Iya Jadi Seperti yang Mas Anand Terusampilkan tadi Setelah ini Kita Siapin Walaupun Belum final Sebenarnya Untuk Tampung Untuk di Laporan keuangan Restoran kita Masih lakukan Terus Dan Seperti yang Mas Anton Tadi sampaikan Bahwa Yang 1,01 miliar itu Yang dari An Group Sama Efraskon Itu saya bilang Bonus Karena Itu datang Kita Enggak Di luar Dugaan kita Walaupun Sebelumnya Kita sudah Ketemu Di luar yang Direncanakan Mas Karena Lain bisnis Adelaidev adalah Dienerji Ini Pabrik Pabrik Tepung Stats Stats itu Bahan bakunya Jagung Dan Gandum Dan saya Waktu itu Hanya Dapat Ini dari Mas Delaidev siap Ini Kita tantangan Ini Kita masuk Investor masuk Jadi Kita akan Ketemu Lihat Lokasi Kita sign Gitu Jadi Ini Di luar Di luar Saya Bukan saya bilang Di sini Ini Bonus aja Tapi bukan Bukan Yang kita siapin Dari Itu Tipsnya gimana Mas Jadi kayak Gitu loh Itu kayak Manusia merencanakan Allah yang menentukan Gitu kan Tadinya kan Mau invest Ingin mendapatkan investor Untuk yang perusahaan energi ya Tiba-tiba Yang di invest Justru yang perusahaan tepung Itu persiapannya gimana Mas Tetap Tiga tadi Kalau Tiga tadi Kita gak siap Di restoran Kemudian Keuangan Legalitas Gak siap Kita Mungkin peluang itu akan lewat Secara Bisnis Peluang itu akan lewat Gitu Apa namanya Karena kita siap disitu Makanya Peluang itu datang Kemudian Ini datang bersamaan Ini datang Gak berapa lama Yang kita target itu Juga datang Walaupun ada sedikit drama Sebelumnya Dan Sekarang Yang energi yang kejar kita nih Untuk masuk Cepat-cepat MOU gitu Nah itu yang Yang kita lagi Siapin September ini Mereka akan datang Untuk Due diligence Laporan keuangan Sekala macam Sudah siap Sudah dikirim Tinggal sedikit lagi Nah itu yang Yang kita tunggu Yang energi Yang ini Tetap jalan terus Mungkin Tiga, empat Empat, lima tahun Baru dapat hasil Cuma yang energi Yang kita sebenarnya Yang lainnya Dreaddorf itu yang Yang sekarang lagi Hotline sebenarnya Dreaddorf Dreaddorf Indonesia itu yang Public tepung ya Dreaddorf Asia Capital Asia Capital Itu yang jadi Asset Management Ya Oke Itu nanti Andri ada pertanyaan Dari teman-teman lagi Tapi saya akan Buka kesempatan Kepada Pak Haji dulu Mas Haji Untuk bercerita Bagaimana BUMN Thailand Dan Mitsubishi Chemical Juga berinvest Di perusahaannya Mas Haji Silahkan Mas Ya Terima kasih ya Bukan stand up komedia Mas Stand up Bukan ya Jadi konsep investor Itu adalah Ada Ada investi Yang siap Kemudian Ada investor Yang memang Sedang mencari Satunya Seperti saya Yang itu Minat dengan Bisnisnya baru Si Mas Wawan tadi ya T-Shot ya Mas namanya Itu saya Pengen invest Saya beli Tapi habis itu Saya tutup Itu contoh Karena ada Saya minat Untuk balas dendam Aja gitu Dulu dia Bully saya Terus mic-nya itu Habis itu Di panggung Saya gak pegang Mic kan gak bisa Melawan lagi Sekarang saya Sekarang saya Beli Terus saya tutup Mas Jadi konsepnya Gitu Jadi memang Ada yang minat Kita sendiri Memang butuh Mencari Kadang-kadang Mencari Tapi di sisi Lain Memang ada yang Sedang mencari Investor Sebenarnya Kayak Presiden kita Ini juga Banyak pengalaman Banyak diburu Investor Beliau Cuma Jual mahal Aja Makanya Gak dilepas Lepas Kemudian Kalau pengalamannya Adalah Misalnya Kita Ngembangin Bisnis Pada Satu titik Kemudian Kita Perlu Scale up Lebih besar Lagi Seperti yang Dilakukan Sama Pak Gun Dulu kita Diskusi Salah satu Pak Gun Kemas Wicak Maksudnya Biar saya Gak Mikir Kliknya Begitu Kalau konsultasi Ke saya Ayo Datang Kesana Kapan Kita Antar Kenalan Sendiri Nanti Bisa Ketemu Lagi Biasanya Rata Rata Gitu Sudah Kena Saya Acak Atau Kalau ada Yang Lain Bisa Saya Acak Beberapa Yang Lain Juga Kenalin DTDA Tawa Doang Ada Dua Keuntungan Pertama Saya Ikut Mikir Terus Kalau Ada Yang Butuh Duit Saya Nggak Harus Keluar Gitu Intinya Itu Kalau Kita Memang Sudah Mau Skill Up Kemudian Ada Itu Nggak Pernah Tahu Di Luar Sana Sebenarnya Perusahaan Perusahaan Yang Memang Sedang Siap Untuk Berekspansi Kenapa Indonesia Ini Cukup Menarik Bukan Hanya Orang Indonesia Itu Bukan Hanya Investor Dari Luar Termasuk Investor Dari Dalam Negeri Itu Juga Seperti Itu Bahkan Saya Dengar Perusahaan Perusahaan Besar Itu Punya Tim Khusus Yang Kerjaannya Mencari Perusahaan Perusahaan Yang Siap Di Invest Itu Ada Nah Kalau Seperti Itu Kita Persiapkan Levelnya Kita Naikkan Terus Perusahaan Kita Sistem Kita Bangun Tim Sudah Jadi Step Atas Yang Kita Sudah Pikirkan Ketika Ada Orang Datang Itu Biasanya Bisa Klop Karena Investor Yang Ditanya Itu Background Masa Lalu Kemudian Proyeksi Kedepan Kalau Kita Sudah Pernah Mikir Sampai Kesana Itu Gampang Jelasin Ya Ya Kayak Waktu Itu Sebenarnya Dari Awal Saya Membangun Bisnis Kita Sudah Sesuai Dengan Tema 6.0 Kolaborasi Itu Dari Awal Saya Memulai Bisnis Selalu Seperti Itu Jadi Kolaborasi Itu Apa Sih Menggabungkan Resource Ya Resource Untuk Saling Meleng Kapi Gitu Dulu Saya Merasa Expert Di Bidang Apa Nih Oh Saya Expert Di Bidang Dunia Bici Plastik Kalau Dia Bilang Rombengan Itu Salah Persepsi Kadang Level Orang Itu Sesuai Saya Sudah Susah Bikin Formulasi Laboratori Yang Canggih Bikin Formula Bikin Bici Dari Kemikel Dikiranya Rombengan Plastik Emang Level Orang Disitu Agak Susah Ya Udah Saya Mending Diem Mas Haji Mustafa Ramdhani Gimana Cara Kiat-kiatnya Sehingga Investor Itu Tertarik Sama Portfolio Kita Contohnya Tadi Kita Punya Expert Ini Yang Saya Tekankan Ke Teman-teman Semua Kalau Sudah Menekuni Sebuah Bidang Jadilah Memang Expert Di Bidang Itu Jadi Bisnis Itu Benar-benar Sampai Tekuni Sampai Sampai Expert Bisnis Anda Expert Tinggal Nanti Itu Ngomong Leverage Mas Nantau Expert Di Dunia Markom Branding Ini Melalang Buana Sampai Di Negeri Jiran Itu Laku Orang Nyari Ngomongin Branding Sama Belio Saya Belio Pernah Datang Ketokoh Besar Langsung Diterima Kita Datang Soalnya Saya Ngasih Amplop Tapi Begitu Sampai Oke Langsung Bisa Kemungkinan Kerjasama Mau Disiapin Kantor Ternyata Kita Salah Dia Duitnya Tidak Ada Jadi Tidak Jadi Kita Urus Orang Itu Contoh Aja Jadi Karena Kita Sudah Membangun Reputasi Di bidang Itu Nah Kemudian Gimana Supaya Investor Tertarik Salah Satunya Investor Itu Kan Posisi Macem-macem Kadang Kita Survei Di bidang Saya Ini Kira-kira Yang Tertarik Siapa Di Indonesia Misalnya Cari Apakah Itu Venture Capital Atau Yang Paling Bagus Adalah Partner Strategik Dimana Perusahaan Ini Kalau Masuk Di Kita Bisa Dikembangkan Untuk Lebih Besar Karena Bidangnya Inline Bidangnya Sama Nah Itu Contoh Bisa Di Dalam Atau Di Luar Negeri Saya Waktu Baru Mulai Saya Pernah Searching ke Malaysia Ya Saya Cari Malaysia Perusahaan Besar Di Bidang Saya Saya Belum Punya Duit Untuk Membangun Pabrik Tapi Saya Cari Investor Dari Malaysia Wah Ada Websitenya Ini Saya Bilang Perusahaan Paling Besar Di Malaysia Terus Apa Yang Saya Saya Lakukan Saya Email Nama-nama Yang Ada Di Website Itu Gampang kan Ada Business Manager Export Manager Email saja Perkenalkan Saya Mustafa Rondoni MR Bukan Mister Itu Saya Backgroundnya Seperti Ini Blah Blah Saya Tahu Perusahaan Anda Sangat Besar Dan Reputasinya Bagus Di Negara Anda Dan Pasti Berminat Untuk Ekspansi Di Indonesia Dengan Potensi Yang Sebegini Besar Saya Siap Menjadi Partner Anda Untuk Expand Di Indonesia Catat Copywriting Contoh Penting Anak Saya Rekamannya Mas Boleh Gratis Contohnya Seperti itu Apa yang terjadi Ternyata Teman-teman Sesudah saya Reply Nothing Tulus Setelah saya Email Ternyata Ada yang Reply Kita Boleh Diskusi Lebih Lanjut Ini Ada Pameran Dunia Plastik Di China Bisa Ketemu Di Sana Saya Yang Kaget Saya Belum Menah Keluar Negeri Waktu Itu Pernah Tapi Belum Pernah Ke China Tidak Bisa Ngomong China Tidak Masuk Akal Undangannya Saya Jawab Saya Lagi Sibuk Kayaknya Stand Up Saya Lagi Sibuk Tanggal Itu Kalau Ada Waktu Ke Indonesia Kita Bisa Ngobrol Jadi Tetap Kaya Yang Pernah Barang Saya Kalau Ngajuin Proposal TDA Kemana Pun Biasa Ditolak Ya Dir Bw Tapi Tahu Cara Jawab Dengan Kita Tutup Gaya Kecuali Lawan Stand Apa Dia Pegang Saya Enggak Itu Tidak Bisa Jawab Baru Sekarang Saya Jawab Artinya Apa Sesudah Itu Ternyata Apa Yang Terjadi Ternyata CEO Langsung Bahkan Di Planing Untuk Pergi Ke Indonesia Karena Dianggap Ini Menarik Saya Culun Unyuk Unyuk Ya Umur Berapa Di Bawah Ya 30 Masih Belum Banyak Pengalaman Pengalaman Amat Tapi Kalau Cuman Calur Dari Ngupuk Ketangerang Saya Lebih Tahu Pasti Dibanding Orang Malaysia Ngupuk Bekasi Ngupuk Bandung Saya Lebih Tahu Itu Contohnya Itu Namanya Kepercayaan Diri Beliau Percaya Diri Dengan Investor Rusia Dengan Investor Turki Bahkan Dengan Sekretarisnya Pede Itu Kuncinya Jadi Melihat Potensi Ini Inline Kita Harus Pede Kita Bisa Undang Itu Kalau Mengundang Jadi Saya Garis Bagi Dulu Karena Ini Adalah Acaranya Santai Fokus Di Bidangnya Teman Minimal Berapa Tahun 10 Tahun 20 Tahun Sebenarnya Fokus Itu Kalau Sudah Diangkat Sekitar Tujuh Itu Sudah Cukup Harusnya Cukup Pengalaman 7 Tahun Jangan Pindah Pindah Yang Kuliner Kuliner Yang Fashion Fashion Gitu Yang Digital Marketing Yang Kue Kekimian Kue Kekimian Kalau Sudah Tahun 10 Tahun Baru Boleh Nambah Kalau Duitnya Sudah Banyak Sudah 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 Ada Tukang Kupatahu Mana Tadi Ada Dari Dulu Cabangnya Satu Kata Dia Saya Fokus Untuk Tidak Fokus Mana Orang Yang Tidak Ada Dia Punya Bimbeles Tadi Menarik Mas Ramdoni Mas Haji Jangan Kan Investinya Mau Di Indonesia Kalau Bisa Ketemunya Di Indonesia Mas Gunawan Juga Punya Pengalaman Gitu Tadi Dengar Sain Legalitasnya Sudah Di Indonesia Boleh Ceritakan Mas Jadi Prosesnya Indonesia Dulu Di Moskow Seremoni 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 Di Indonesia Tantangan Legalitas Seremoni Sudah Kita Lakukan Dan Disana Itu Untuk Seremoni 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 Kita Lakukan Disini Supaya Mereka Juga Bisa Lebih Lebih Kenal Kita Lebih Lebih Bagus Sekalian Mereka Bisa Dua Dilijian Selihat Lokasi Juga Calon Pabrik Di Mana Dia Dari Rusia Kesini Jauh Capek Saya ingin menggaris Baik kepada teman-teman Teman-teman Jangan Jangan Ini Dua Contoh Role Model Satu Yang Sangat Ceria Apa Adanya Gak Play Gitu Ya Satu Yang Cool Confidence Gitu Ya Ini Bisa Jadi Role Model Gak Semuanya Seperti Mas Haji Gak Semuanya Seperti Mas Gunawan Gitu Jadilah Diri Sendiri Gitu Mas Fokus Di bidangnya Minimal 7 tahun Membangun Kapasitas Disitu Kemudian Membangun Networking Selain itu Apalagi Mas Kenapa Agak Lama Itu Di Skala Soalnya Skala Jadi Kalau Kita Ngomong Sama Orang Luar Seperti Saya Belum Punya Bisnis Sendiri Tapi Kita Ketika Ngomong Dengan Mereka Mereka Percaya Karena Kita Dianggap Sudah Cukup Expert Tapi Kalau Itu Bangun Bisnis Sendiri Seperti Yang Saya Sudah Jalan Itu Yang Saya Cerita Yang Malaysia Tadi Endingnya Apa Ketika Mereka Dateng Bahkan Itu Enggak Ada Istilah Harus Presentasi Pakai Powerpoint Karena Katanya Orang Yang Presentasi Pakai Powerpoint Itu No Power No Point Ya Jadi Enggak Punya Power Enggak Punya Point Justru Lebih Bagusnya Storytelling Storytelling Jadi Dateng Dia Yang Nginep Di Seraton Bandara Sana Kemudian Saya Pergi Dioderin Makan Buffet Gitu Ya Habis Ngobrol Gini Loh Di Indonesia Potensinya Seperti Ini Profit Margin Masih Cukup Bagus Daripada Kalian Bisnis Di Malaysia Saya Lihatkan Susah Tuh Jadi Dia TBK Jadi Saya Intip Laporan Keuang Jadi Potensinya Sangat Besar Dengan Investasi Sekian Sekian Kira-kira Bisa Returnnya Seperti Ini Nanti Dan Karena Itu Level CEO Dan The Biggest Shareholder Ya Bisa Langsung Oke Saya Berminat Oke Kalau Pengalaman Mas Gunawan Sama Kayak Pak Emel Saya Lebih Mental Aja Jadi Sikap Mental Ketika Kita Mau Skill Up Mental Jadi Kita Ketemu Mereka Investor Itu Mental Kita Kuat Cukup Artinya Ketika Kita Ngobrol Ketika Kita Negosasi Jangan Sampai Kita Nggak Pede Semakin Kita Nggak Pede Semakin Nggak Menarik Walaupun Bisnis Kita Bagus Pede Dan Kita Menguasai Apa Yang Kita Punya Itu Itu Yang Dibutuhkan Dan Selalu Nggak Ya Seperti Pak Ember Bila Kita Nggak Pernah Presentasi Menggunakan Slide Selalu Ngomongnya Sambil Makan Jadi Deal Itu Di Meja Makan Artinya Kita Makan Ngobrol Udah Selesai Jadi Urusan Dokumen Itu Biasanya Lewat Email Aja Jadi Nggak Ada Ya Seperti Tadi Nggak Ada Presentasi Nggak Ada Jadi Kita Siap Mental Kalau Kita Mau Dapat Investor Yang Besar Yang Kita Mau Skill Up Siap Mental Kita Kuasai Apa Bisnis Kita Oke Mungkin Pertanyaan Teknis Gimana Caranya Nyiap Mental Itu Itu Penting Kan Mentalitas Ini Orang Indonesia Itu Kan Mohon Maaf Ya Dengan Segala Hormat Masalah Utamanya Di Mentalitas Ketemu Orang Malaysia Ketemu Orang Inggris Ketemu Orang Rusia Ketika Mau Ngomong Good Good Evening Ya Itu Sebenarnya Yang Paling Bisa Jawab Pawan Saktiawan Itu Orang Tidak Punya Malu Dia Mentalnya Kuat Mentalnya Kuat Makanya Di TDA Saya Sarankan Teman Teman Baca Buku Buku Yang Basic Misalnya The Magic Of Thinking Big Berpikir Berjiwa Besar Saya Kita Maunya Di TDA Juga Dari Basic Kita Mau Delivered Berani Bermimpi Punya Visi Itu Yang Jadi Kita Punya Belief Punya Mental Keyakinan Bahwasannya Ketemu Bang Sandi Uno Lihat Aja Makanya Sama Dengan Kita Makan Nasi Minum 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 Air Putih Cuma Ditambah Jeruk Peres Itu Maksudnya Kita Biasa Aja Kita Sama Sama Manusia Jadi Harusnya Teman Teman Dari Sisi Itu Bisa Bisa Punya Mental Kemudian Dilatih Berkomunikasi Dan Bisnis Yang Kita Plenengkan Memang Kita Yakin Ya Pak Gun Kita Yakin Tadi Saya Belum Apa Apa Akhirnya Apa Mereka Komitmen Waktu Itu Berinvestasi 3 Juta US Dollar Jaman Itu Saya Belum Punya Bisnis Yang Corporate Waktu Itu Masih Di bawah 30 Tahun Ya Itu Waktu Menurut Mas Gun Gimana Untuk Menyiam Cut Mental Menyiam Mental Itu Salah Satu Adalah Kita Berani Ngambil Risiko Jadi Ketika Kita Bilang Bahwa Ini Risiko Harus Kita Ambil Untuk Membesarkan Usaha Disitu Sebenarnya Kita Mental kita Sudah mulai Ada Jadi Kadang-kadang Untuk Menjelaskan Bahwa Proyeksi Perusahaan kita Kedepan Mau jadi apa Itu kan Butuh mental juga Kalau kita Punya Keberanian Untuk Bikin Ngomong proyeksi Perusahaan kita Kedepan Seperti apa Artinya Mental kita Kemudian Kita Berani Ngambil Risiko Karena Semua Bisnis Tidak Ada Yang 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 Berjalan Mulus Semakin Kita Bisa Berani Ngambil Risiko Semakin Besar Peluang Kita Untuk Naik Jadi Semakin Kita Tidak Berani Ngambil Risiko Semakin Tidak Ada Peluang Kita Untuk Naik Mengambil Risiko Dan Ini Yang Pertanyaan Terakhir Dari saya Untuk Mereka Berdua Adalah Begini Hampir Seluruh Orang Yang Sukses Dan Di Inject Oleh Investor Itu Artinya Menerima Kehadiran Orang Lain Membawa Uang Ke Perusahaan Kita Artinya Sama Dengan Kolaborasi Kolaborasi Dengan Orang Lain Dengan Perbedaan Budaya Perbedaan Dan Sebagainya Saya Melihat Kalau Di TDA Itu Masih Banyak Orang Yang Asik Dengan Sendiri Kemudian Belum Ada Orang Lain Masuk Modal Kesitu Nah Kira-kira Persiapan Apa Yang Mereka Teman-teman Bisa Lakukan Sehingga Oh ya Kami Siap Di Inject 1 Miliar 10 Miliar 20 Miliar Tapi Dengan Segara Resikonya Jangan Cuma Mau Duitnya Doang Tapi Orangnya Gak Mau Masuk Gitu Kan Itu Biasanya Mentalitas Seperti Yang Kita Harus Harus Mongkar Dulu Gitu Ya Mas Haji Ya Kalau Saya Tipe Kalau Orang Yang Rajin Mempelajari Apa Yang Ada Di Lapangan Yang Terbukti Berhasil Ya Hal Ini Sudah Saya Kupas Di Buku Sederhana Tapi Dahsyat Maksudnya Itu Mulainya Sederhana Tapi Endingnya Itu Dahsyat Gitu Bukan Sederhana Sederhana Juga Sederhana 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 Ini Jam Saya Buat Beli Studio Dia Udah Lewat Ya Itu Maksudnya Itu Jadi Saya Lihat Seperti Yang Bang Sandi Itu Yang Dibahas Tadi Itu Kan Ada Di Buku Sederhana Bidah Sederhana Semua Yang Sukses Itu Historik Nya Adalah Ada Yang Expert Kemudian Dia Akan Menggandeng Lagi Untuk Melengkapi Tadi Dibilang Misalnya Bahkan Dari Zaman Baula Dari Zaman Baula Selevel Christian Dior Itu Adalah Perancang Model Dia Harus Menggandeng Michael Bosak Pengusaha Tekstil Jadi Agak Inline Dan Dia Punya Duit Begitu Dikerjasamakan Langsung Sukses Kemudian Soichiro Honda Yang Jago Seorang Inventor Penemu Tapi Dia Sangat Buruk Dalam Hal Manajemen Mengatur Pabrik Dia Ngotak-atik Mesin Jago Tapi Udah Ngurusi Manufaktur Yang Bener Manajemen Dia Gak Bisa Dia Harus Gandeng Fujisawa Contohnya Terus Sama Dengan Yang Steve Jobs Dia Harus Gandeng Steve Jobs Dago Marketing Jago Punya Ide Tapi Dia Tidak Jago Programmer Di Produk Dia Gandeng Steve Wozniak Kalau Kita Ada Lapan Workshops Series Ada Soal Visi Misi Udah Oke Leadership Team Kemudian Ada Produk Kita Bertanya Siapa Yang Jago Di Produk Soal Produk Apakah Memang Kita Jago Kalau Tidak Jago Berarti Harus Cari Partner Yang Jago Misalnya Kemudian Ada Lagi Ngomongin Marketing Communication Dan Sales Jago Tidak Saya Kalau Tidak Jago Boleh Cari Partner Yang Jago Disitu Kemudian Yang Poin Penting Adalah Cash Finance Keuangan Kita Jago Enggak Punya Duit Enggak Bisa Ngatur Duit Enggak Ya Kalau Enggak Bisa Cari Partner Yang Bisa Seperti Itu Hampir Bisnis Saya Saya Jalankan Dengan Kolaborasi Makanya Banyak Orang Bingung Ini Orang Kerjaannya Santai Santai Kayaknya Masih Jadi Presiden TDA Tapi Kok Bisnis Saya Juga Lumayan Gitu Ya Karena Kalian Saya Kayak Gitu Santai Santai Yang Kerja Yang Lain Menurut Mas Gun Jadi Kita Harus Pertama Kita Harus Kuasai Dulu Bisnis Kita Apa Sehingga Ketika Kita Kolaborasi Kita Bisa Tahu Apa Yang Bisa Bikin Bisnis Kita Maju Apakah Seperti Misalnya Kayak Di Dredov Di Dredov Finansia Itu Di Energy Dan Kita Punya Proyeksi Punya Beberapa Pembangkit Sendiri Kedepan Yang Renewable Energy Maka Kita Tidak Punya Kemampuan Secara Finansial Kemudian Teknologi Untuk Kesana Dari Situ Kita Punya Cari Perusaha Mana Yang Punya Teknologi Punya Duitnya Dan Kita Punya Peluang Indonesia Peluang Besar Untuk Bisnis Itu Nah Kita Punya Peluang Punya Proyeksi Punya Pengalaman Mereka Eropa Timur Punya Kemampuan Secara Teknologi Punya Finansial Nah Ini yang Bikin Krop Kenapa Kita Dalam Minggu-minggu ini Dikejar Terus Supaya Bisa Mereka Bisa Cepat Datang Ke Indonesia Untuk Langkah Berlangkah Berikutnya Oke Terima kasih Banyak Kita Sebenarnya Pengen Banyak Nomor Lain Cuma Waktunya Terbatas Kalau Misalkan Ada ide Nggak Dari Teman-teman Apakah Ini Perlu Diperpanjang Sehari Sehari Atau Dua Hari Kira-kira Kalau Ada Sesi Khusus Gitu Kira-kira Teman Mau Teman Teman Mau Mau Aja Atau Mau Banget Tapi Nggak Di Indonesia Di Rusia Ketemunya Di Sana Oke Kalau Mau Nanti Tinggal Direktur Apa Ya Kalau Bagi Epic Bisa Gitu Kira-kira Mau Enggak Mas Berdua Siap Biasa Nodong Di Panggung Mir Siap Ini Hanya Sekedar Tisar Satu Jam Mungkin Ilmunya Hanya Kulit-kulit Dalam Dalam Belum Laporan Keuangan Seperti Apa Mentalitas Seperti Apa Tadi Bang Sandi Juga Bilang Good Good Leader Are Good Leader Harus Baca Juga Walaupun Kadang Baca Kita Bikin Sedih Gitu Ya Mas Ya Karena Yang Dibaca Buku Tabungan Sedih Kosong Lagi Kita Kasih Tepu Tangan Untuk Mereka Berdua Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Sangat Penginspirasi Sekali Faji Dan Mas Gunawan Terima Kasih Banyak Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Sesi Yang Lebih Lanjut Nanti Kita Akan Lebih Mungkin Sehari Dua Hari Tempat Bisa Dimana Cukup Dari Kami Terima Kasih Kalau Ada Salah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Kami Terima